Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kian meningkat akhir-akhir ini. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, salah satu penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta. Selain DKI Jakarta, terdapat dua provinsi lain yang menyumbang kasus COVID-19 cukup tinggi. Berikut poskota rangkum, tiga provinsi penyumbang kasus COVID-19 di Indonesia. 1. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta DKI Jakarta menjadi salah satu daerah penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia. Menurut Satuan Tugas Penanganan COVID-19, DKI menyumbang kasus baru COVID-19 sebanyak 9.132 kasus. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Rija Patria, menyebutkan keterisian tempat tidur atau bed okupansi red untuk pasien COVID-19 di rumah sakit Jakarta kembali meningkat. 2. Jawa Barat Sebanyak 3.749 kasus di Jawa Barat menyumbang kasus baru COVID-19 di Indonesia. Sementara di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok menjadi penyumbang kasus COVID-19 paling tinggi. Wali Kota Depok, Muhammad Idris, dalam siaran pers yang menyatakan, angka positif rate pada periode 17 hingga 23 Januari tercatat 4,36 persen. Angka tersebut melonjak menjadi 12,63 persen pada periode 24 sampai 30 Januari 2022. 3. Bantan Penyumbang kasus COVID-19 lainnya adalah Provinsi Bantan. Satgas COVID mencatat, Bantan menyumbang sebanyak 2.454 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bantan, Ati Pramuji mencatat, penambahan kasus terbanyak terjadi di wilayah Tangerang Raya, yakni Kabupaten Tangerang Kota, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Berikut 3 provinsi penyumbang kasus baru COVID-19 di Indonesia. Bagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, tetap patuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari virus corona. Berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda dapatkan melalui poskota.co.id atau poskototv. Terima kasih telah menonton!